Kisah Mualaf kali ini datang dari seorang wanita bernama Sinead O'Connor, penyanyi lawas asal Irlandia yang membeberkan kembali momen saat dirinya masuk Islam. Menurut pelantun lagu Nothing Compares to You ini, ia tahu dirinya adalah seorang muslim begitu membaca surat kedua dalam Al-Quran, penyanyi berusia 52 tahun itu masuk Islam pada tahun 2018 dan mengubah namanya menjadi Suhada David. Sinead mengakui bahwa begitu dia membaca Al-Quran, kitab suci umat Islam, hatinya segera tahu Islam adalah agama untuknya. Begitu saya membaca surat kedua dari Quran, saya seperti, ya Tuhan, saya telah menjadi seorang muslim seumur hidup saya dan bahkan tidak mengetahuinya, ujarnya. Ia memaparkan bahwa setiap manusia sejatinya lahir dalam keadaan suci dan Islam, namun ia justru memeluk agama lain saat beranjak dewasa dan tak memahami Islam sama sekali. Tak heran ia merasa begitu terharu saat mengenal Islam dan menganggap telah memeluk agama itu sejak lahir. Dalam Islam Anda tidak menyebutnya pindah agama, Anda menyebutnya kembali ke agama. Ini artinya adalah Anda dilahirkan sebagai muslim, siapapun dengan logika apapun akan melihat bahwa mereka adalah muslim selama ini. Jadi itulah yang sebenarnya terjadi pada saya, tuturnya. Berbicara tentang reaksi dari muslim lainnya, dia berkata bahwa lingkungan menerimanya dengan baik, terlebih ia menyadari bahwa menjadi muslim, membuatnya menjadi semakin memberi kasih kepada sesama. Muslim adalah orang yang menyenangkan, muslim adalah orang yang sangat lembut dan sangat penyanyang, terlepas dari apa yang mungkin dipikirkan orang, tuturnya. Namun dia mengakui bahwa sebelum masuk Islam membuatnya sempat bangga menjadi subjek tontonan orang banyak, bahkan ia sudah terbiasa dengan berbagai pelecehan selama masa hidup dalam karirnya, lantaran tak memahami batasan-batasan sebelum mengenal Islam. Itu benar-benar membuat saya tertawa, saya kira saya sudah terbiasa sebagai wanita, dan sebagai wanita yang sedikit kontroversial, saya sudah terbiasa dengan pelecehan, anehnya itu membuat saya bangga, ungkap si Neat. Namun kini ia menyadari, segala hal dalam Islam menjunjung tinggi martabat seorang wanita, sehingga sebagai sesama muslim harus saling membantu. Meski sempat merasa gusar saat orang-orang membenci agama yang diyakininya, namun pada akhirnya si Neat pasrah dengan keadaan. Jika seseorang membenci saya karena saya seorang muslim, saya berdiri sedikit lebih tinggi sebenarnya, awalnya memang begitu membuatku marah, katanya. Selama wawancara, si Neat juga berbicara tentang kedekatannya dengan anak-anaknya, yakni Roy Sinwater, Yeshua Bonadio, Sanel Luni, dan Jake Reino. Anak-anak saya sangat bangga dengan saya, mereka hanya mengenal ibu dengan sandalnya, tambah si Neat. Mengenang masa lalunya, si Neat mengungkapkan bahwa kematian ibunya sendiri terjadi saat ia baru berusia 18 tahun, kepergian sang ibu, rupanya masih sangat mempengaruhi kondisi mental dan spiritualnya sebelum mengenal Islam. Saya selalu memikirkan ibu saya ketika saya menyanyikannya, ibu saya meninggal ketika saya masih sangat muda, dalam kecelakaan mobil ketika saya berusia 18 tahun, ungkap si Neat. Saya selalu menghabiskan waktu dengan ibu saya ketika saya menyanyikan lagu itu, jadi saya menutup mata dan memikirkan ibu saya, kenangnya. Dari kematian sang ibu, si Neat justru mulai percaya ada kehidupan setelah meninggal dunia. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, namun ia belum mengenal Islam, sehingga justru melakukan hal-hal menyimpang dan kontroversial. Beruntung ia kini telah mengenal Islam yang membuatnya melakukan perintah Allah. Saya akan mengatakan, dia mungkin membuat sesuatu dalam karir saya. Sejauh yang saya yakini ada kehidupan setelah kematian, saya akan mengatakan dia sangat bangga. Dia memiliki selera musik yang sangat luas, benar-benar karena dia dan ayah saya, saya menjadi seorang penyanyi, terangnya. Alhamdulillah kini si Neat telah memantapkan dirinya untuk istiqomah dalam agama Islam. Si Neat terlihat selalu memakai pakaian tertutup dan disertai kerudung dimanapun ia berada. Terima kasih telah menonton!